Oke kita coba dulu ya Ya sepertinya lah ya Teman-teman Kali ini kita ingin coba service receiver Cavision ya teman-teman Saya akan coba Tunjukkan Ini dia receiver yang akan kita Service Cavision Bromo C2000 ya Jadi kita akan coba Hidupkan Apakah dia hidup Atau mati Tapi ceritanya receiver ini Coslet ya Jadi kalau receiver yang masih di depan ini masih bagus ya Kita akan coba pindahkan Adaptornya Kita coba coba adaptornya Untuk mencoba Nyalakan bersih peringkatan kita service ya Nah ini dia teman-teman Ini di depan Nah kita coba ya Apakah nyala atau tidak Sepertinya tidak menyala ya Nah disini saya sudah menyiapkan Mesin Ini saya beli di Sofi ya Kurang lebih 140.000 Ya jadi Semoga dengan mengganti atau menyervisnya Bisa nyala kembali ya Oke Kita akan coba buka Ya teman-teman Bisa copot ini duluan Soketnya Ini dia teman-teman Kita copot ya Oke Seperti itu Lalu kita lepaskan Sekruknya Kita lepas Karena ini Kita hanya mengganti mesin ya Setelah sudah dilepas Teman-teman Jangan lupa Bersihkan ya Oke Seperti ini ya Lalu kita pasang kembali Nah setelah dipasang Teman-teman bisa langsung Sambung soketnya kembali Ya Jadi perbedaannya Mengganti mesin Dengan membeli yang baru Oh yang pastinya Harga lebih terjangkau Lebih murah Ketimbang kita beli yang baru ya Oh tapi nomor yang ada disini Tetap sama Karena sebelum kita Dikirimkan barang ini Mereka minta Nomor ready Resiper yang rusak Untuk dipasang Di mesin yang baru Diatifasi di mesin yang baru ya Jadi Semoga setelah kita ganti Mesin ini bisa nyala Dan bisa digunakan kembali Oke kita coba dulu ya Ya seperti ini nyala ya Teman-teman Bisa dilihat ya Bisa dilihat ya Sebentar kita akan coba sambungkan ke antena Atau parbolanya Jadi resepernya sudah kembali Baru atau normal Nah ini mesinnya Tidak juga beda ya Jadi teman-teman Jadi teman-teman jika ada reseper yang Kavis yang seperti ini Yang rusak Jangan dibuang ya Karena bisa hanya mengganti mesinnya Untuk Yang bagian sini Tidak usah kita ganti Karena biasanya ini Tidak ketika terbakar Atau ke slab Tidak sampai disini ya Jadi Kita akan coba pasang Atau sambungkan ke antena Perbolanya apakah bisa atau tidak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak perlu setting lagi ya Sepertinya sudah ada yang otomatis Sejarahnya muncul ya Ya Jadi mengganti Mesinnya Saya rasa itu solusi terbaik ya teman-teman Nah harga juga lumayan murah Ketimbang kita beli yang baru Iya Cuman Karena saya belinya dari luar ya Lumayan ya Biasanya Kurang lebih satu minggu Tujuh hari dan empat hari Nah jadi ini Kita buang saja Karena ini rasanya sudah ada fungsi ya Jadi solusinya Tinggal kita buang Karena sudah ada mesin yang baru Oke semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman di luar Agar memanfaatkan barang bekas yang Sebenarnya sudah tidak layak digunakan ya Daripada kita buang Dan kembali kita memanfaatkan kembali Sekian dan terima kasih ya Terima kasih